Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sedulur semua peserta ingan kebumen Hari ini saya mau panen nila di belakang saya Ini nila turahan atau sisa panen kemarin yang belum terangkat Ini umurnya sudah 120 hari termasuk ikan tua kalau kategorinya disini Tabur dari ukuran segini 4 sampai 6 cm Umurnya 120 hari hari ini menjelang tahun baru Seperti apa panennya Nanti kita bahas juga budidayanya Simak video dari saya Kita langsung ke proses pemanenan Pasang jaring Jaringnya jaring pukat Kalau orang kebumen bilangnya itu areg Jadi bisa Sekali serok itu Mungkin sekitar Satu ton mungkin Tapi karena ini sisa Jadi tidak sebanyak itu Kita mau buktikan FCRnya di kolam ini Nah FCR di kolam ini Nanti kita buktikan di timbangan Apakah Satu banding satu Kolamnya tidak terlalu dalam Ini kolamnya cuma sekitar 25 cm sampai 45 cm Kedalaman air Kita pakai jaring pukat Kita lagi tarik Kita lagi tarik-tarik ini Supaya bandul yang di bawah itu tidak mengangkat Jadi ikannya tidak pada lepas Masuk ke dalam kantongan nanti Pakai jaring pukat ini Menurut saya lebih aman Karena ikannya juga tidak rusak Tidak sisiknya pada terlepas Daripada memakai jala Kalau memakai jala Masih banyak ikan yang tertinggal di kolam Dan Ikannya juga kurang bagus Atau banyak yang rusak Tapi kalau pakai pukat ini Malah justru ikannya akan bagus Mulai ditarik-tarik Tarik-tarik Karena ini tidak bisa kerja sendiri Minimal 4 orang Yang narik ini Jaring ini biasa digunakan oleh Nelayan atau petani-petani ikan di daerah sini Untuk memanen udang Udang fanami Tapi karena udang fanami harganya lagi kurang baik Di pasaran Dan petani banyak yang merugi Sampai puluhan juta Bahkan ratusan juta Makanya Banyak petani yang disini Yang beralih ke nila Dan Sudah dibuktikan Nila di kolam air payau Ini memang Lebih cepat besar Daripada Ikan nila di air tawar Karena apa Sudah berkali-kali Saya upload Absorsi nutrisinya Itu lebih maksimal Dan lebih tinggi Nah ini Sudah mulai terkumpul ikan Tinggal Kita pisahkan nanti Karena Ini sudah Ada sebagian yang beranak Dan anakannya Mau dibelihara kembali Dikasih makan lagi Makanya kita pilih Yang ukurnya sudah masuk Ukuran konsumsi Minimal Sekilo isi 6 Nah Ini Proses Memasukkan ikannya Kedalam Kantongan Atau ke dalam Kantong pukatnya Ini Panjirin yang bisa lihat Ikannya sudah mulai Ngumpul Ini bagian yang paling menarik Ini dari panen Grup yuk Grup yuk Grup yuk Grup yuk Gitu Di awal tadi Saya Katakan Ikan Umur 120 hari Ini Di daerah sini Daerah kebumen Bagian selatan Memanfaatkan Bekas Kolam tambak udang Itu sudah Termasuk ikan tua Karena apa Rata-rata Di sini Ini panen Di usia 90 hari Jadi Kalau misalnya Ikan 120 hari Itu tergolong Sudah tua Walaupun Tebarnya Dari ukuran 4 sampai 6 cm Jadi kecil sekali Kecil sekali Tebarnya Nah Cuma karena Di sini Rata-rata Panen di usia 90 hari Dari 4 sampai 6 cm Maksud saya Ini sudah Dikategorikan Ikan tua Nah Bagi panjenengan Yang Ingin mencoba Atau Mencoba-coba Di lingkungan panjenengan Dibikinkan Dibikin payau Istilahnya Tapi dengan tambahan garam Mungkin adalah Salah satu alternatif Yang terbilang Menurut saya Konyol Tapi Perlu dicoba Karena apa Karena Untuk Absorsi Nutrisi Terutama dari Protein Pakan Itu lebih maksimal Yang memakai Air payau Karena apa Sifat dari garam itu Adalah Mengumpulkan Atau Menyerap Protein Yang terkandung Di dalam Pakan Yang kita berikan Ke ikan Ini sudah mulai Nampak Panjenengan Lihat itu Banyak ini ikannya Ini baru Setengah kolam Tadi yang di Jaring ini Belum Semuanya Semuanya Nah Ini kita masuk Ke proses Pensortiran Memisahkan Ikan yang Sudah masuk Ukuran Konsumsi Nah ini Serok Ditimbang Ikannya ini Sekilo isi Tiga Sekilo isi Empat Rata Hampir Rata Panjenengan Bisa Lihat ini Ini ikannya Bulet Bulet Gemuk Badannya Tebal Dan umurnya Tidak terlalu tua Otomatis Ikan ini Tidak Bau lumpur Karena Bau lumpur Dari ikan Itu biasanya Bukan dari Tanah Atau Karena ikan hidup Di tanah Ikannya terus Bau lumpur Tapi ikan Tua dan muda Nah ini masih Seser Seser ini Masih diciduk Ciduk Ini Pakai seser Nah Panjenengan Lihat ini Ini tadi Sudah Dapat Sekitar 300 Kilo Sekali Tarik Jaring Mudah-mudahan Masih punya Sisa Sekitar 600 Kilo Dari Target Panen 1500 Kilo Ini Sudah Masuk 2 ton Atau 2000 Kilo Jadi Targetnya Sudah Tercapai Nah Masih Seser Seser Lagi Panjenengan Nanti Bisa Lihat Ikannya Gemuk Gemuk Bulet 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 Ini Jenis Nilanya Pakai Jenis Nilasa Dari BBI Cangkringan Yogyakarta Nah Panjenengan Bisa Lihat ini Nilanya Bulet Bulet Sekilo Isi Tiga 4 Sampai 4 Sampai 4 Ekor Satu Ukurannya Sudah Rata Karena Sudah Disortir Harga Jual Dari Petani Pembudidaya Ke Pengebul Atau Ke Tengkulak Itu Kalau Menjelang Tahun Baru Ini Lumayan Bagus Yaitu 25 Per Kilogram Jadi Petani Masih Punya Margin Keuntungan 11 Rupiah Dari Mana 11 Ribu Dari Harga Pakan Per Kilonya 13 Ribu Terus Harga Bipit Taruh 1000 Perak Jadi Nilai Operasional Itu 14 Ribu Karena Ini Tanpa Kincir Tanpa Bantuan Air Asi Apapun Jadi Cuma Air Tenang Nah Kalau FCR 1 1 Pakan 13 Ribu Jadi Ikan 1 Kilo Berarti Pakannya Harga 13 Ribu Ikannya Harga 25 Ribu Masih Punya Margin Keuntungan 12 Ribu Ditambah Dikurangi Harga Bipit Jadinya Petani Masih Punya Margin Keuntungan 11 Ribu Itu Nilai Yang Sangat Besar Untuk Kelas Petani Nah Ini Yang Menyebabkan Budidaya Ikan Nila Ini Sangat Bagus Dan Sangat Menguntungkan Karena Udang Fanami Sampai Hari Ini Harganya Belum Rangkak Naik Malah Senderung Turun Terus Ini Petani Banyak Yang Merugi Dan Pindah Kenila Merupakan Salah Satu Alternatif Pengganti Budidaya Udang Fanami Yang Memberikan Keuntungan Yang Besar Semoga Video Saya Bermanfaat Dan Bisa Menghibur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh